Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Gerindra menyerahkan surat keputusan rekomendasi nama bakal calon wakil bupati dan wakil bupati Lombok Tengah untuk Pilkada Lombok Tengah tahun 2020. Pasangan Haji Lalu Patul Bahri, Dr. Haji Nursiah, penyerahan ini langsung diserahkan Ketua DPD Partai Gerindra Profesi NTB Haji Ridwan Hidayat kepada Ketua DPC Partai Gerindra Lombok Tengah selaku bakal calon bupati Lombok Tengah Haji Lalu Patul Bahri. Penyerahan surat keputusan rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra untuk kebalan bupati dan wakil bupati Lombok Tengah pada Pilkada mendatang berlangsung di kantor DPC Partai Gerindra Lombok Tengah, peraya. Penyerahan tersebut langsung diserahkan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Profesi NTB Haji Ridwan Hidayat yang diterima langsung oleh Haji Lalu Patul Bahri yang juga merupakan Ketua DPC Partai Gerindra Lombok Tengah. Ketua DPC Partai Gerindra Lombok Tengah Penyerahan surat keputusan rekomendasi dukungan penuh kepada Balon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Patul Bahri dengan Dr. Haji Nusya ini dengan nomor 07697-REKOM-DPP-Gerindra-2020 ditandatangannya langsung oleh Ketua Dewan Pembina Ketua Umum Partai Gerindra Haji Prabowo Subianto dan Sekjen Partai Gerindra Haji Ahmad Muzani di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2020. Dengan demikian pasangan Balon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkara Lombok Tengah 2020 mendatang, Haji Lalu Patul Bahri dan Dr. Haji Nusya resmi diusung oleh Partai Berlambang Burung Garuda ini. Pada perkhidmatan Pilkara Lombok Tengah mendatang, bakal calon Haji Lalu Patul Bahri dan Haji Nusya akan tetap menggunakan jargon maik meres, melanjutkan perjuangan dan pembangunan untuk Lombok Tengah ke depan. Seperti Bupati Haji Muhammad Shweli Pilitahir yang masih berbubat di Lombok Tengah saat ini. Sofian Adi, Lombok TV, Lombok Tengah Terima kasih telah menonton!